Sama semua isinya Karena memang sepakat di atas itu Jelas ya? Ini dua landasan penting dalam buku-buku akidah Yang dimana mereka selalu membahas seputar masalah Dua hal tersebut Ini di antara pendahuluan yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu Kita mulai membaca Lumatul Itiqat Ibnu Qudama Rahimahullah Ta'ala berkata Bismillahirrahmanirrahim Jadi memulai tulisan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim Belum memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Dan itu kita sudah jelaskan juga dalam pembahasan tafsir Bahwa selalu tulisan kita Lihat para ulama Memulai tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim Kenapa? Karena mengikuti Al-Quran Yang pertama Karena semua surah dalam Al-Quran dimulai dengan Basmalah Kecuali surah At-Tawbah Yang kedua Karena mengikuti sun Sunnah Rasulullah SAW Karena dalam tulisan Beliau Surat menyurat beliau Beliau selalu memulai tulisan beliau dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim Seperti dalam hadith Beliau mengirim surat kepada Raja Herakl Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Demikian pula perjanjian Hudaibia Ali bin Nabi Talib Yang diperintahkan oleh Nabi SAW Untuk menulis perjanjian itu Kata Nabi Uktubia Ali Bismillahirrahmanirrahim Tulis lewai Ali Bismillahirrahmanirrahim Kemudian isi suratnya Perjanjian antara Komu'minin Dan Kafir Quraish pada waktu itu Untuk tidak saling berperang Ya Dinamakan Sulh Hudaibia Ini semua Ya bukti ya Bahwa itu Sunnah Ya Bahkan dalam Al-Quran Ini juga sunnahnya Nabi Sulaiman Ya Dalam Al-Quran Dalam surat An-Namal Ketika beliau A.S. mengutus Mengirim surat kepada Ratu Sabak Ya Maka beliau Menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim Sebagai mana dalam Al-Quran Kata Allah Innahu min Sulaimana Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Kata Allah Surat itu dari Sulaiman Isinya Bismillahirrahmanirrahim Jelas ya Baik Di sini juga Meliau Ibnu Qudama Rahimahallahu ta'ala Memulai Dengan Bismillahirrahmanirrahim Ya karena memang Dari makna Bismillahirrahmanirrahim Itu memiliki makna Yang sangat dalam Makanya Dalam segala Pekerjaan-pekerjaan kita Dahulukan Bismillahirrahmanirrahim Ya Dalam sebuah hadith Nabi S.A.W mengajarkan Ibn Abbas Yang masih kecil Ya Gulam Sammilla Wahai Gulam Wahai naga kecil Sebutlah nama Allah Bismillah Sebelum kamu makan Wa kul biyaminik Makanlah dengan tangan kananmu Wa kul fi mayalik Makanlah yang terdekatmu dulu Jelas ya Diperintahkan Mengucapkan Bismillah Hanya kita bedakan Ya Kalau Bismillahirrahmanirrahim Itu Ya Basmalah Ini bahasanya ya Ingat Kalau Bismillahirrahmanirrahim Ada Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Namanya Basmalah Paham? Kalau Bismillah saja Tidak ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim Bismillah itu namanya Tasmiyah Paham? Tasmiyah Jadi kalau diperintahkan Tasmiyah Bismillah Ya Kalau Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kalau makan Diperintah oleh Nabi Sammilla Tasmiyah Bismillah Makanya sebagian ulama Ada pendapat bahwa Kalau Bismillahirrahmanirrahim Itu beda Seperti Syekalbani Rahimahullah Berpendapat bahwa Yang disyariatkan adalah Bismillah Karena Nabi perintahkan Sammilla Sebutlah nama Allah Berarti Tasmiyah Jelas? Tasmiyah itu Bismillah Jelas ya? Tapi kalau misalnya Ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim Itu Untung dia Hanya itu Faidah saja Bahwa sebagian Ulama berfatwa Akan hal itu Bahwa Yang disyariatkan adalah Tasmiyah Sebagai mana Duhir hadith Kata Nabi Salam Kepala Ibn Abbas Sammilla Sebutlah nama Allah Dari sisi makna juga Sangat mencocoki Bahwa Memang kita harus Di dalam tulisan-tulisan kita Agar berberkah Kita Tulis Bismillahirrahmanirrahim Karena dari sisi makna Bah Itu Kata para ulama Bahnya pada Bismillah Itu kan Bah Hurub Ya Bah Ismun Itu artinya Nama Makanya ditanya Masmuka Siapa nama Ismi Muhammad Jadi Ismun Itu nama Allah Nama Allah Lafzul jalalah Jadi Bak Dengan Nama Allah Jadi Bak itu artinya Bak Disitu maknanya apa Istianah Meminta pertolongan Berarti Maknanya Dengan Meminta pertolongan Kepada Allah Bagaimana Bentuk pertolongan itu Bagaimana Kita mendapatkan Pertolongan Allah Sebutlah Namanya di awal Tulisan Paham Di awal Pekerjaan Sebelum makan Paham ya Bismillah Nah Bismillah ini Itu Ada kalimat yang dibuang Sebenarnya Paham ya Ada yang kalimat yang dihilangkan Contoh Kita diperintahkan oleh Nabi SAW Untuk Mengucapkan Bismillah Sebelum kita minum Ya kan Sebelum kita makan Bismillah Ya Sekarang kan ada kalimat yang dihilangkan Bismillah Ashrobu Kalau saya minum Dengan menyebut nama Allah Saya minum Tapi kan ini dihilangkan Makanya Bismillah Cocok Untuk segala keadaan Kalau kita makan Bismillah Apa kalimat yang dihilangkan Bismillah Akulu Dengan nama Allah Saya makan Ya kan Hanya dihilangkan Sudah paham kita Angkat barang barat Bismillah Untuk apa Bismillah Dengan nama Allah Saya angkat ini Ditolong oleh Allah Minum juga seperti itu Ya Makanya Ulama berselisih Yang dibuang ini Kalimat yang dibuang ini Kata yang dibuang Dimana tempatnya Di depan Atau di belakang Paham Di depan Bismillah Atau Di belakang Bismillah Berarti kalau yang berpendapat Di depan Berarti Akulu Saya makan Bismillah Saya makan Dengan nama Allah Itu bagi ulama yang berpendapat Bahwa yang dibuang itu Di depan Paham Kalau yang di belakang Berarti Bismillah Dengan menyebut Nama Allah Saya mah Makan Dua-duanya boleh Dua-duanya bisa Tapi afdolnya Ya Ulama yang berpendapat Bahwa Yang dibuang ini Di belakang Setelah Bismillah Ini lebih afdol Kenapa? Karena Langsung nama Allah Yang teringat Langsung nama Allah Yang tersebut Ketiga Disebutkan Bismillah Saya minum Jelas? Tapi tidak berumah makna Kalau kita katakan Di depan itu Pekerjaannya Saya minum Bismillah Saya makan Bismillah Jelas ya? Dari sisi makna Bahwa Bismillah Dengan nama Allah Banyak isti'ana Berarti kita meminta Pertolongan dalam Segala Urusan kita Meminta pertolongan Kepada Allah Agar Allah berkahi Agar Allah mudahkan Karena memang Baknya itu isti'ana Untuk Meminta pertolongan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun nama Allah Digandingkan di situ Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Yang maha Merahmati Ar-Rahim juga Yang maha merahmati Sebab pecahan Dua nama ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim Pecahannya sama Dari kata Rahmat Jelas ya? Dari kata Rahmat Hanya Dua nama ini Memiliki Kekhususan makna Asalnya sama Nah makanya Bahasa Indonesia Dia terjemahkan Pengasih Penyayang Kan kasih sayang itu sama Memang ada perbedaan Dari sisi makna Itu secara umum Dari asal pecahannya Kata Rahmat Tapi Dua nama ini Perbedaannya dari sisi apa? Ini kan dua nama Allah ini Jelas ya? Nama Allah Asma'ul Husna ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim Asma'ul Husna Itu Yang dihitung Kebanyakan orang Katakan 99 Ya Itu keliru Itu salah Nama-nama Allah Bukan 99 Keliru Kalau kita katakan 99 Tidak ada yang bisa batasi Nama-nama Allah Kenapa? Karena dalam hadith Ketika Nabi meminta Dengan nama-nama Allah Dalam doa Nabi Sallam Kata beliau As'aluka Bikullis min huwalaka Ya Allah Saya meminta Kepadamu Dengan seluruh Nama-namamu Semuanya Jelas? Kemudian Di akhir doanya Kata Nabi Sallam Saya meminta Dengan seluruh Nama-namamu Kata Nabi Dan dengan Namamu Yang kamu simpan Dalam ilmu gaibmu Paham? Berarti ada nama Yang tidak disebutkan Kepada kita Ada nama-nama Allah Yang telah Asmaul Husna Hanya yang disebutkan Kepada kita Dalam Al-Quran ada Man Rahim Al-Aziz Itu semua nama-nama Allah Terus dari mana Asalnya Kenapa sekarang Beredar Di tengah masyarakat Bahwa nama-nama Allah 99 Sampai dibuatkan Kubah 99 Ya Ada haditnya Betul Ada Sohi Kata Nabi Sallam Innalillahi Tis'un Tis'an Watis'inasman Sungguh Allah Memiliki 99 nama Faman ahsaha Dakhalal jannah Siapa yang menghitung 99 nama itu Masih surga Betul Tetapi dalam hadit ini Sebagian orang Salah faham Dalam memahaminya Dia faham hadit ini Allah Hanya memiliki 99 nama Bukan Maksudnya Ada Di antara Nama-nama Allah Jumlahnya 99 Siapa yang menghitung 99 ini Menghitung maksudnya apa Dia hitung Dan dia faham Maknanya Dia sebutkan Namanya Dia faham Maknanya Dan dia Lakukan Kuenstukin Seder nama itu Sebab Nama-nama Allah Ada konsekuensi Dalam kehidupan kita Seperti misalnya Kita mengenal Nama Allah Al-Basir Yang maha melihat Ya kan Allah maha melihat Apa konsekuensinya Jangan maksiat Ya kan Karena Allah maha melihat Masa Allah maha melihat Tidak apa-apa deh Padahal dia meyakini Allah maha melihat Allah memiliki Nama Al-Basir Terkanggung di dalamnya Sifat Penglihatan Allah Tidak ada yang tersembunyi Bagi Allah Ya alamu khainat al-a'yun Wama tukhfiz surur Allah mengataui Apa yang tidak terlihat Oleh mata manusia Dan Allah tahu Apa yang tersembunyi Dalam hati manusia Konsekuensinya Jangan berucap Jangan beramal Hal-hal yang menatakan Murka Allah Itu maksudnya Siapa yang bisa menghitung 99 nama Allah itu Ya yang Allah punya 99 nama itu Maka masuk surga Paham? Tidak ada pematasan Nabi tidak katakan Allah hanya memiliki 99 nama Bukan Paham ya? Contoh begini Saya katakan Di dalam kantong saya Ada uang 1 juta rupiah Saya Peruntukan infak Paham? Saya peruntukan infak Tidak memutuh kemungkinan Di rumah saya masih punya Di atas saya masih punya Paham? Itu maksud haditnya Kata Nabi SAW Allah memiliki 99 nama Tapi bukan pembatasan Bukan hanya itu Nama-nama Allah Jelas ya? Makanya para ulama Dalam menghitung Nama-nama itu Dekumpul dari Al-Quran Banyak Ya Dalam hadit Berbeda-beda Dalam menghitungnya Berbeda-beda Dalam menetapkannya Ya Taib Rahman dan Ar-Rahim Nama-nama Allah Rahman Nama Allah Rahim Nama Allah Yang maha merahmati ya Yang maha merahmati Hanya perbedaannya Ibn Qayyim sebutkan Bahwa Kalau nama Allah Rahman Ini sifat Rahmat Yang ada pada diri Allah SWT Jelas? Kalau Ar-Rahim Ini sifat Rahmat Allah SWT Yang bentuknya Yang ada pada makhluk Diberikan Diantara bentuk Sifat Rahmat Allah Yang samping kepada makhluk Diberikan Rezki Diberikan Itu bentuk Sayang Allah SWT Yang samping kepada Makhluk Itu diantara Perbedaannya Taib Bersebutkan Bismillah Alhamdulillahi Al-Mahmudi Bi-kulli Lisanin Al-Ma'budi Fi-kulli Zamanin Alladhi La-yakhlu Min-ilmihi Makanun La-walayush Yashgoluhu Shanun An-shanin Jalla'ani Al-ashbahi Wal-andadi Watanazza'ani Sahabati Wal-awladi Wa-nafad Hukmuhu Fi-jam'i Al-ibadi La-tumathiluhu Al-ukulu Bit-tafkiri Wala Tatawahhamuhu Al-qulubu Bit-taswiri Laisakamithlihi Shai'un Wahwa Al-samir Al-basir Lahu Al-asma'u Al-husna Wasifatul Al-ula Ar-Rahmanu Ala Al-Archistawa Lahu Ma Fi Samaawati Wama Fi Al-Ardi Wama Bainahuma Wama Tahat Al-thara Wain Tajuhar Bil Qawli Fainahu Ya'lamu Assir Wa Akhfa Ahata Bikulli Shain Ilma Wa Qahara Kulla Makhlوق Izzatan Wuhkma Wawasi'a Kulla Shay'in Rahmatan Wa Ilma Ya'lamu Mabayna Aydihim Wama Kalfahum Wala Yuhayatuna Bih Ilma Mausuf Bima Wasbab Bih Nafsahu Fi Kitab Al-Azhim Wa Ala Lisan Rabih Al-Karim Ini Namanya Khutbatul Hajah Khutbah Ya Jelas ya Nabi Kalau Tidak mungkin langsung Ya Takutlah kepada Allah Bukan Selalu ada pendahuluannya Ini Maksudzima Paham ya Jadi sebelum Beliau sebutkan Akhidah Ahli Sunnah Di antara Akhidah Ahli Sunnah Ada pendahuluan dulu Bahkan Nabi Kalau sebelum Menceramai Sahabat Ya Memberikan Nasihat kepada Sahabat Itu beliau Buka Alhamdulillah Amma Ba'ad Langsung Diberikan Wasiat Itu kebiasaan Jadi Salaf juga Mengikuti Para sahabat Mengikuti Nabi Sallam Sebelum beliau Sebutkan isinya Ya Ini Pendahuluannya Kata beliau Segala puji Hanya milih Allah Alhamdulillah Segala puji Hanya milih Allah Yang dipuji Dengan seluruh Lisan Ya Yang Allah itu Dipuji Dengan seluruh Lisan Ya Seluruh Lisan Lisan Eropa Bangsa ini Bangsa itu Ya Asia Semuanya Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan cuma orang Arab Semua Lisan Jelas ya Allah dipuji Dengan seluruh Lisan Ya Itu diantara maknanya Makna kedua Allah dipuji Dengan seluruh Lisan Lisan itu Ada dua maknanya Ada Lisanul Makol Lisan makol itu Yang kita ini Pakai Bicara Lisan makol namanya Ada Lisanul Hal Lisanul Hal Keadaan Contoh Ada orang lapar Ya Belum makan Dia katakan Saya lapar Belum makan Kita katakan Ini dia mengatakan Dia lapar Kita tahu dia lapar Karena dia ucapkan Lisan makolnya Saya lapar Belum makan Dua hari Jelas Kadang kita tahu Orang Dia lapar Bukan dengan Lisanul Makolnya Dengan Lisanul Halnya Keadaannya Ya Lumas Pengang-pengang perutnya Pucat Ayo belum makan ini Dan mana kita tahu Lisanul Hal Paham? Keadaan Nah Allah dipuji Dengan seluruh Lisan Lisanul Makol Dan Lisanul Hal Paham? Manusia memuji Allah Dengan Lisanul Makolnya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Bini'imah Sittimus Salihat Pujian untuk Allah Dengan Lisanul Makol Dengan Lisanul Hal juga Iya Lisanul Hal Maksudnya apa? Mau tidak mau Ridho atau tidak Iya Manusia Walaupun yang kafir Iya Itu Mereka seluruhnya Hamba Allah Diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala In kullu maafis samawati wal art Illa Atirruhmani abda Segala manusia Seluruh manusia Datang pada hari kiamat Sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Diatur oleh Allah Binatang-binatang Tumbuh-tumbuhan Semua berdikir kepada Allah Makanya kata Allah Kata Allah Bertasbih Berdikir kepada Allah Segala apa yang dilahirkan Di bumi Semuanya Biar tumbuh-tumbuhan Biar batu-batuan Semuanya Kata Allah dalam surah Al-Isra Tapi kalian Tidak mengetahui Bagaimana Tasbih mereka Paham ya? Makanya Dalam sebuah hadith Ketika Nabi mengganti mimbar Mimbar Nabi yang dulu itu Batang kurma Kalau beliau berkhutbah Hanya naik disitu Nah Seorang sahabiat Ya Punya budak Laki-laki yang Najjar Tukang kayu Ditawarkan oleh Nabi Rasulullah Ini budak saya Tukang kayu Bagaimana Kalau engkau Kita buatkan mimbar Kata Nabi silahkan Ini dalam hadith Dibuatkan Nabi mimbar Dengan Mimbarnya Tiga Anak tangga Jelas? Ketika beliau berkhutbah Pertama kali Dengan mimbar yang baru Ya Kata Nabi Saya dengarkan Rintihan Tangisan Batang kurma Yang pertama Dia dengarkan Tangisannya Sampai kata Nabi Saya dengarkan Tangisannya Seperti anak bayi Maka kata sahabat Kami melihat Nabi Mengulus-elus Batang kurma itu Kemudian Kata sahabat Setelah beliau mengulusnya Kemudian Kata Nabi Berkurang tangisannya Sampai berhenti Sahabat tidak tahu Mana Nabi cuma mengulus Nabi dengarkan Perhatikan Mereka juga Seperti itu Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas ya? Ya Demikian pula Pernah ada makanan Ya Yang tidak dimakan Oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kata Nabi Saya dengarkan Zikirnya Saya dengarkan Dia berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi semua Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan lisan Halnya Keadaannya Jelas ya? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang Beliau maksud Diantara makna Yang beliau maksud Jadi kata Beliau rahimahullah Segala puji Mereka Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Yang dipuji Dengan seluruh lisan Luar biasa Kalimat Alhamdulillah Saja Ini luar biasa Maknanya Jadi Alhamdu Kan alif lamnya Ada ya Bukan Dikatakan Alhamdulillahi Tapi ada alif lamnya Alhamdu Tahu makna alif lamnya? Istiqorokiyah Jadi semua Puji-pujian Milih Allah Sebab kalau kita Memuji Allah Kita tidak mampu Menyerahkan seluruh Puji-pujian itu Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kebesar Dan kemuliaannya Belum mampu kita Paham? Nabi belum mampu Nabi dalam doanya Ya Allah Ya Allah Saya belum mampu Memujimu Membatasi Pujian Kepadamu Yang sebagaimana Engkau pujikan dirimu Untuknya Padahal Nabi adalah manusia Yang paling memuji Allah Bersama dengan itu Belum cukup Pujian Nabi SAW Belum cukup Untuk Ya Memuji Allah Dengan sebenar-benarnya Satu dengan Yang Kadar yang ada Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena Allah berfirman Mereka belum Mesifatkan Belum membesarkan Allah Dengan sebesar-besarnya Jelas? Maka dengan Ucapan Alhamdulillah Semua yang Puji-puji yang pantas Untuk Allah Tersalahkan kepada Allah Itulah Pak Alif Lam Alhamdulillah Makanya ucapan ini Jangan Dia enggak premi Ikhwan Dalam hadith Nabi katakan Inna Allah Ya Rahima abadan Rahimallahu abadan Iza Akalal akalata Wasyariba syurbata Fahamidallah Kata Nabi SAW Allah merahmati Seorang hamba Iaitu ketika Dia makan Satu makanan Minum Satu minuman Fahamidallah Dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Ucapan Alhamdulillah Karena memang Maknanya luar biasa Seluruh puji-puji Untuk Allah Yang belum kita Pujikan Allah Dengan pujian itu Belum kita sifatkan Allah dengan sifat itu Kita serahkan Alhamdulillah Pada ucapan Alhamdulillah saja Kita masukkan Seluruh puji-puji yang Hak Allah Subhanahu wa ta'ala Kata penulis Al-ma'budi Fi kulli zaman Jadi ini puji-puji Ya Untuk Allah Allah dipuji Dengan seluruh Lisan Al-ma'budi Fi kulli zaman Yang disembah Allah Pada setiap Waktu Pada semua Zaman Malam Siang Puji Allah Tidak ada batasan Zikir itu Semua Kata Aisyah Karena Nabi SAW Yadkurullah Fi kulli Ahyani Nabi SAW memuji Allah Berzikir kepada Allah Dalam segala keadaannya Dalam segala keadaannya Kata Allah Kata Allah Kudismar Rabbika Bukratan Wa Asila Puji Hanama Allah Ya Muhammad Pujilah Rabb Muwayi Muhammad Bukratan Wa Asila Pagi dan petang Ini maksudnya Jadi Allah dipuji Dalam Segala zaman Dalam seluruh Zaman Pujian lagi Kata penulis Allah itu Tidak ada yang kosong Iya Tempat manapun Dari ilmunya La Ya khlu Min ilmi Zaman Min ilmi Makan Tidak ada tempat Di langit dan di bumi Yang lepas Dari ilmu Allah Kecuali Allah tahu Iya Keadaan-keadaan manusia Keadaan-keadaan Penduduk-penduduk langit Penduduk laut Semuanya Aina matakunu Yudrikumul maut Walakuntum Fiburujimu syayyada Kata Allah Dimanapun kalian berada Maka maut akan Mendepati kalian Dimanapun Kalian berada Walaupun kalian berada Di belakang benteng Yang sangat kuat Jadi tidak ada yang lepas Dari ilmu Allah Jelas ya Dalam Al-Quran Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Ya'lamu Kata Allah Allah mengetahui Apa yang masuk Di dalam tanah Dan apa yang keluar Jadi Allah tahu Berapa binatang Yang masuk ke sarangnya Berapa yang keluar Allah yang tahu Berapa benih Dan biji Di tanam hari ini Allah tahu Berapa yang tumbuh Allah tahu Berapa Apa-apa yang turun Dari langit Dan apa yang naik Ini semua Keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lepas Dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Masya Allah Puji-pujian yang beliau Lontarkan Yang beliau Ya Pujikan Allah Dengannya Katanya Mbi Kudama Wala Yashgoluhu Shanun Anshan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak Tersibukkan Dengan Satu Urusan Dari urusan Yang lain Allah tidak Sibuk dengan Urusan Satu Urusan Sehingga Menyibukkan Allah Dari urusan Yang lain Paham Jadi ketika Allah Menakdirkan Sesuatu Ketika Allah Mengenai sesuatu Ya Dengan Hikmah Dan Kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Sesuatu itu Tidak Menyibukkan Allah Dari yang lain Beda dengan manusia Manusia Kalau makan Tidak bisa Yang lain Kalau tidur Tidak bisa Yang lain Kalau ini Tidak bisa Yang lain Jadi manusia Tersibukkan Dari satu Pekerjaan Satu kegiatan Dari kegiatan Yang lain Kata Allah Allah tidak Jadikan Satu hati Pada manusia Dalam Jasadnya Allah tidak Jadikan Dua hati Dalam jasadnya Ya Satu saja Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Jelas ya Jadi Allah Tidak tersibukkan Dari Satu Urusan Sehingga Tersibukkan Dari urusan Yang lain Kata Allah Dalam Al-Quran Sungguh perkara Allah Urusan Allah Kalau Allah Menghendaki Allah tinggal Katakan Kun Jadilah Faya kunu Maka Jadilah Jelas ya Jalla'anil Ashbahi Wal-Andad Kemudian Beliau terus Memuji Allah Kata beliau Allah Suci Dari Penyerupaan Wal-Andad Dan Tandingan-tandingan Allah Suci Dari Penyerupaan-penyerupaan Dan Tandingan-tandingan Dalam Al-Quran Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Lam yalid Walam yulat Walam yakullahu Kufwan Ahad Allah tidak beranak Dan tidak diperanakan Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak memiliki Kufwan Tandingan Yang sekufu Itu Allah Subhanahu wa ta'ala Watanazza'ani Sohabati Wal-Aulad Kata penulis Allah Suci Dari Istri Dan Anak-anak Dari Teman hidup Pasangan hidup Ini Tidak ada Allah tidak butuh dengan itu Jelas Disecikan Allah Dari itu semua Dan Anak-anak Sebagaimana Kehidupan Orang-orang Mushrikin Jahiliya Yang mengatakan Malaikat Anak perempuan Allah Orang Yahudi Mengatakan Uzair Anak Allah Wa qawlatil Yahudu Uzair Wa ni bunullah Wa qawlatil Nasara Isa bunullah Kata Allah Orang Yahudi Mengatakan Uzair Anak Allah Itulah Tuhan mereka Uzair Namanya Dan orang Nasrani Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Isa Anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala Anak Laki-laki Allah Subhanahu wa ta'ala Ibn Anak laki-laki Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini keyakinan Orang-orang Kafir Ini Pujian Dari beliau Rahimahullah Wa ta'ala Apalagi Kata beliau Wanafadhu Hukmuhu Fi jami'al Ibad Maka Dan pujian Allah Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Nafadha Pasti terjadi Kepada seluruh hambah Maksudnya Kalau Allah berkehendak Tidak ada yang bisa halangi Jelas? Masya Allah Kita melihat Dari pujian Dari pertama Sampai sekarang Ini dari Pendahuluan ini Puji-pujian Kita sudah tahu Kira-kira ini buku Nanti yang paling banyak Dibahas apa? Ya kan? Kira-kira apa? Dari Dari pendahuluannya saja Asma Sifat Dari pendahuluan Ini diistilahkan Wari-wari Nama Baro'atul Istihlal Pendahuluan Pendahuluan Yang dari pendahuluan itu Sudah diketahui Apa isinya buku itu Itu ada memang Dalam ilmu balaga Ilmu bahasa Arab Seperti itu Supaya lebih cocok Dengan pendahuluan Dan isinya Walaupun bisa Beliau tulis Pendahuluan Innal Alhamdulillah Nahhmadu Nasta'inu Nasta'fir Bisa Itu pendahuluan juga Tetapi beliau Puji-pujian Puji-pujian Sebab memang Dalam khutbah Atau dalam Tulis-menulis Surat-menyurat itu Yang disyariatkan Hanya Puji-pujian kepada Allah Salawat kepada Nabi Bagaimana Bentuk-bujiannya Tidak harus dengan Innal Alhamdulillah Nahhmadu Nasta'inu Tidak harus Jelas ya Yang jelas Memuji Allah Di situ Dan Bersalawat kepada Nabi Sallallahu Walaikumsalam Itu untuk berkhutbah Untuk berkhutbah Kemudian Kata beliau Rahimahullah Jadi hukum Allah Pasti terjadi Kepada makhluk Pasti Tidak ada yang bisa Menghalangi Hukum Allah Dan ketentuannya Kata Allah Tidak ada yang Tidak ada yang bisa Menghalangi Tidak ada yang bisa Membatalkan Hukum Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Kata penulis Kata penulis Allah Subhanahu Wata'ala Itu Tidak bisa Diserupakan Dengan Akal-akal Manusia Dengan Memikirkannya Paham? Jadi manusia Kata penulis Walaupun Ingin menyamakan Allah Dengan Apapun yang Dia inginkan Dalam fikirannya Allah kayaknya Begini Tidak bisa Kenapa? Kenapa? Karena Allah Tidak pernah Dilihat Ya kan? Kan kalau kita Mau samakan Sesuatu Dengan yang lain Pasti kita Pernah lihat Sesuatu itu Supaya kita bisa Tau samanya Nah ini Tidak ada pernah melihat Allah Bagaimana dia Mau samakan Dengan manusia Bagaimana dia Mau samakan Dengan makhluk Jelas? Ya Makanya berbicara Menyebutkan Batasan Bentuk Tangan Allah Wajah Allah Sifat-sifatnya Itu adalah Dosa besar Taqawul Allah Berucap Atas nama Allah Tanpa ilmu Jelas Kenapa? Nah ini ilmu penting Karena Menyebutkan Hakikat sesuatu Itu dengan Tiga jalur ilmu Perhentikan ini Dengan tiga jalur Ilmu Saya ditanya Misalnya Bagaimana mejanya Musola Arayu Mejanya Maka saya bisa jawab Pertanyaan ini Dengan tiga jalur ilmu Pertama saya pernah lihat Jadi ketika saya ditanya Saya bisa jawab Mejanya seperti ini Karena saya pernah lihat Paham? Kedua Saya tidak pernah lihat Meja ini Tetapi Saya pernah lihat Yang sama dengan ini Jelas? Ketiga Saya tidak pernah lihat Mejanya Dan saya tidak pernah lihat Yang sama dengannya Tapi Ada orang jujur Yang saya percayai Yang pernah lihat Dan dia kabarkan kepada saya Begini mejanya Begini bentuknya Maka saya bisa jawab Pertanyaan itu Paham? Nah Tiga jalur ilmu ini Tertutup Pada sifat-sifat Allah Paham? Tertutup Tidak ada yang pernah melihat Tangan Allah bagaimana Wajahnya Tidak ada yang pernah melihat itu Jelas ya? Tidak ada yang pernah lihat Samanya Apalagi samanya Tidak ada juga dalam Al-Quran Bentuk tangannya Ukurannya bagaimana Dan dalam sunnah Tidak ada Maka tutup Semua Kewajiban kita Hanya mengimani Sebagaimana yang datang Dalam Al-Quran Dan sunnah Nabi S.A.W Tidak Boleh bertanya Bagaimana bentuknya Jelas ya? Nabi ketika Dibacakan Al-Quran Oleh Jibril Dan dalam Al-Quran itu Diantara Apa-apa yang ada Dalam Al-Quran Adalah sifat-sifat Allah Tidak pernah Nabi bertanya Kepada Jibril Jibril tunggu Tangan Allah ini Bagaimana bentuknya? Tidak pernah Sahabat Dibacakan oleh Nabi Kata Ibn Mas'ud Satu ayat pun Tidak ada yang kami Pelajari kepada Nabi Kecuali kami pasti tahu Makanannya Dimana dia turun Ayatnya Untuk siapa dia turun Kata Ibn Mas'ud Bersama dengan itu Tidak ada pertanyaan mereka Ya Rasulullah Tangan Allah bagaimana? Tidak ada Kita juga seperti itu Kita hanya mengimani Dalam Al-Quran Allah memiliki tangan Punya Bentuknya Wallahu'alam Selesai Begitu keimanan kita Kepada Sifat-sifat Allah Semuanya Terapkan semua Bukan cuma tangan Wajah Pendengaran Penglihatan Disinilah Letak Kenapa ada orang Yang tidak mau Yang tidak mau Mensifatkan Allah Dengan sifat-sifat tersebut Kenapa? Satu alasannya Dan ini Semua orang-orang Yang merolak Sifat-sifat Allah Sama syubat yang ada Di kepalanya Kenapa? Karena Apa yang mereka lihat Pada makhluk Kalau mereka lihat juga Ada pada Allah Mereka tolak Makanya tangan Tidak boleh Kenapa? Kita punya tangan Wajah dalam Al-Quran Tidak boleh Kita punya wajah Jadi semua Sampai ada yang katakan Tidak boleh kita katakan Allah di atas Nanti sama dengan lampu Ya kan? Berarti kan? Dia tidak mau Sifatkan Allah Dengan sifat-sifat yang Allah Sifatkan untuk dirinya Dalam Al-Quran Dan dalam hadith Kalau mereka lihat Ada pada makhluk Semua Nah Bukannya kita tidak mau Jelas ya? Mantannya sebenarnya sama Mudah sekali Mereka ini Sudah keluar dari Akal yang sehat Kenapa? Karena mereka Mampu memahami Pada makhluk saja Sama namanya Tapi beda hakikatnya Kenapa pada Allah Mereka tidak mampu memahami itu? Ayam punya kaki Gajah punya kaki Sama-sama kaki Bentuknya beda Paham? Kenapa pada Allah Mereka tidak mampu memahami Allah punya tangan dalam Al-Quran? Iya Kita juga punya tangan Beda Bentuknya Tangan Allah Sesuai dengan kebesaran Dan kemuliaan dia Manusia Sesuai dengan kekurangannya Mereka tolak Dengan alasan Nanti sama pada makhluk Sementara Allah Larang kita Kata mereka Larang kita untuk Menyamakan dengan makhluk Ya subhanallah Kamu tetapkan saja Jangan kamu serupakan Kan selesai Sebagaimana yang Kamu mampu memahami Pada makhluk Yang kamu lihat Jangan Tidak usah binatang Kita pun manusia Berbeda-beda Anak bayi punya tangan Orang dewasa punya tangan Sama-sama tangan Sama bentuknya Hah? Tidak Anak bayi tangannya Sesuai dengan dia Paham? Jadi semua sifat-sifat Allah Yang mau sifatkan Untuk dirinya Dalam Al-Quran Semua itu Disandarkan kepada Allah Berarti sesuai dengan Kemuliaan dan kebesarannya Tidak sama dengan makhluk Makanya Pegang ayat ini Tidak ada yang serupa dengan Allah Allah memenengah Lai maha mengetahui Sudah Kita selamat dari kesesatan Orang-orang yang tersesat Dalam masalah Menama-menama Dan sifat-sifat Allah Jadi mudah Memang Subhanallah agama ini mudah Hanya mereka yang Memberat-beratkan sendiri Wah gila Memang kita tidak diperintahkan Untuk itu Memikinkan bagaimana Bentuk hakikatnya Sampai gila pun Kita tidak bisa Ya kan? Yang ada Terima itu Iman ini jangan tolak Satu Yang kedua Jangan serupa dengan Manusia dan makhluk Yang ketiga Jangan takif Bertanya Bagaimana-bagaimananya Tidak boleh Haram Bagaimana tangannya Bagaimana wajahnya Tidak boleh Jelas? Makanya disini Beliau Menyebutkan itu Allah itu La temathilhu Bil'ukul Bittafkir Nanti akan kita sebutkan Lebih Masya Allah Lebih melebar Lebih meluas Pembahasan ini Ketika beliau sebutkan Apa keikin Ahl sunnah Dalam masalah ini Itu secara umum tadi Kata beliau Allah itu Tidak bisa diperkirakan Disamakan dengan Akal-akal kita Dengan fikiran-fikiran kita Dengan memikirkannya Dan hati-hati itu Hati manusia Tidak bisa menggambarkannya Bagaimana bentuk Sifat-sifat Allah Tidak bisa Karena memang kita Tidak diwajibkan Tidak diperintah Untuk itu Yang kita diperintahkan Untuk mengimani saja Makanya Kata penulis disini Ya Allah berfirman Laisaka mitli shay'un Wahuassami'ul basir Tidak ada yang serupa Dengan Allah Sedikitpun dari makhluknya Dan Allah Maha mendengar Lagi Maha melihat Kemudian kata penulis Lahul asma'ul husna Wassifatul ula Milik Allah Nama-nama yang indah Dan sifat-sifat yang tinggi Ya Jelas ya Dan subhanallah Kalau kita pegang Kainan itu tadi Maka Kita akan melihat Ya Makna Nama-nama yang indah Sifat-sifat yang tinggi Jadi seluruh Sifat-sifat Allah Indah Dan tinggi Disitulah letak Perbedaan sifat makhluk Walaupun Hampir rata-rata Sifat-sifat makhluk Ya Penamaannya Ada pada Allah Makhluk mendengar Allah mendengar Allah maha hidup Makhluk juga hidup Allah melihat Makhluk juga melihat Tapi apa beda sifat kita Dengan sifat Allah Nah disitu bedanya Kita Sifatnya penuh dengan kekurangan Contoh Kita ambil satu sifat Yang ada pada Allah juga Hidup Allahu La ilaha illa Wa Al-hayu Qayyum Allahu La ilaha illa Wa al-hayu Al-hayu Dia adalah Allah yang tidak Sembahan yang berat Disambang kecuali dia Yang al-hayu Makhluk juga hidup Hidup Tapi perhatikan kehidupan Allah Dan kehidupan makhluk Ya Saking sempurnanya Saking tingginya Sempat hidup Allah Sampai-sampai kata Allah La Takhut Husinatun Walanaum Allah tidak pernah tidur Dan tidak pernah ngantuk Kenapa? Karena sempurnanya Hidup Allah Subhanahu wa ta'ala Manusia Paling banyak tidurnya Sedikit ngantuk Sebentar-bentar tidur Ya kan? Coba lihat Allah sudah sebutkan Tidak ada ngantuk Dan tidur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena sifat hidup Allah Sempurna Jelas? Begitu kita mau Samakan dengan makhluk Contoh Sifat hidup Allah Tidak diawoleh dengan Ketiadaan Manusia Bulu tidak ada Belum datang kepada manusia Dulu mereka itu manusia Tidak pernah disebut-sebut Apa itu manusia? Tidak ada dulu Dicipta Baru oh ini manusia Dulu tidak Tapi Allah Dia adalah Allah yang maha pertama Apa makna maha pertama? Tidak ada permulaan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas ya? Subhanallah Ini baru satu sifat ini Tetapkan semua sifat-sifat yang ada pada Allah Yang kita lihat ada pada makhluk Seperti itu Jauh perbedaannya Tidak bisa dibandingkan bagaimana perbedaannya Tangannya Wajahnya Pendengarannya Penglihatannya Beda pada makhluk Makhluk itu hina Itu pun pendengarannya Siapa yang beri? Makhluk Siapa yang beri? Allahu abul alamin Pendengarannya Allah yang beri Allah yang berikan ke mereka Jelas ya? Ilmu Oh iya Ada orang berilmu Mula maha orang berilmu ya Para sahabat berilmu Nabi dan Rasul berilmu Itu pun Allah yang berikan ilmu kepada mereka Allah juga maha berilmu Tapi ilmu manusia Dengan ilmu Allah Tidak bisa dibandingkan Ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir Nabi Musa Menuntut ilmu bersama Nabi Khadir Bersama dengan itu Nabi Musa Lebih afdol daripada Nabi Khadir Tapi Nabi Musa alaihissalam Ketika bertemu Naik di perahu Maka ketika mereka berjalan Di tengah perjalanan Di laut Maka ada burung yang hingga di ujung Perahu itu Meminum satu kali tetes Ya Dari lautan Tersebut Kata Nabi Khadir Ya Musa Tidaklah ilmu Yang ada pada saya Dan ada pada kamu Dibandingkan ilmu Allah Kecuali seperti Laut yang diminum oleh burung itu Kata Nabi Khadir kepada Nabi Musa Kata waduhan mereka berdua Subhanallah Iya Jelas ya Jadi Tidak bisa dibandingkan dengan Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti itu kita menyinggapinya Seperti itu kita mengimaninya Enak itu beriman kepada Allah Iya Jadi Jadi kalau ada orang yang Tidak seperti itu pemahamannya Tentang sifat-sifat Allah Kita tidak bisa bantah dia Tinggalkan orangnya Hati-hati Hari ini mungkin kita tidak bisa bantah Tapi belajar 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 Terus Iya itu Mudah sekali Membantah mereka Tapi kalau tidak bisa Sudah tinggalkan Yang penting saya Kita yakin dengan agama kita Begini cara beriman Ya Para sahabat seperti itu Keimanan mereka Cara beriman mereka Demikian pulang Nabi SAW Seperti itu Sudah Tinggalkan mereka Sebab bahaya Nanti membuat kerancuan lagi Di dalam agama Apalagi kita sudah yakin Mereka kasih Ya Beringal yang keranjuan-keranjuan Jangan ya Iya Dan subhanallah Kalau mereka hidup di Di zaman Umar bin Khotob Subhanallah Jangan kemenolak sifat Ya Di zaman Umar bin Khotob Ada orang namanya Subaig Pernah dengar kisahnya ya Subaig Dia bertanya Tentang ayat Ya amir umaminin Ini ayat Apa maksudnya Ayat tentang sifat Baru bertanya ini ayatnya Belum Memalingkan maknanya Belum menyerupakan Udara dalam makhluk belum Kata Umar Diperintahkan orang Ambil kerasi batang kurma Diambil kan Sini Dipanggil orang itu Dipukul Dicamuk kepalanya Sampai berdarah Kata Umar Ambil orang ini Obati ke samping sembuh Bawa lagi sini Jadi dia diamankan Diobati sambing sembuh Dibawa lagi Dicamuk lagi Sampai berdarah Sampai tiga kali Sembuh Diobati Dibawa dikambuk terus Kesokan ini Dia datang kepada Umar bin Khotob Dia katakan Dia amir umaminin Wai Umar bin Khotob Kalau kamu inginkan Kerancun yang ada Di kepalaku Keluar Demi Allah Keluar Kapok Ini baru bertanya Bagaimana dengan orang Di zaman sekarang Naudzubillah Ya Memalingkan Sifat Oh bukan itu Maksudnya ini Oh bukan itu Maksudnya ini Padahal Inti dari penafsiran itu adalah Penolakan Sifat yang asli Sifat yang benar Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang dengar Oh iya betul ini Terpengaruh Jelas ya Paling tidak seperti itu Cara kita beriman Dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh dipalingkan Maknanya ini Seperti ini Tidak Karena semua Dalam Al-Quran Sifat-sifat Allah Jelas Maknanya jelas Tangan Tangan Tapi tidak tahu Maksudnya tangan Tangan itu ya Dengan yang memegang Dengan yang menggenggam Kan begitu Tapi bentuknya Wallahu'alam Makanya dalam Al-Quran Kata Allah Wassamawatu matuyatum biyaminihi Wal'arb jamian Qobadatuhu yawmul qiyamah Allah genggam Langit dengan tanganannya Allah genggam langit Lipat lagi dengan tangannya Dan Allah genggam Bumi itu dengan tangan kanannya Berarti apa? Tangan dalam Al-Quran Berarti tangan apa? Tangan haki Hakiki Kan ada dapat mengenggam Melipat Itu apa itu? Kelubungan tangan Ya Dalam hadith ada penyebutan Jari-jari Ya kan? Kalian mau kemanakan itu Nah ini mereka-mereka Da'i-da'i yang mengajak Kepada kesehatan bahaya Oh tangan itu Bukan itu maksudnya Tapi ini Coba Bukan tangan yang sebenarnya Hagatnya apa? Menolak sifat Subhanallah Jelas ya? Ya Kalian mau kemanakan itu Makanan-makanan melipat Menggenggam Subhanallah Jelasnya dalam Al-Quran Ini tertutup ya Hidayah tertutup Dari Hati sebagian orang Kemudian kata beliau Rahimahullah Allah berfirman Jadi Allah memiliki Nama-nama yang indah Dan sifat-sifat yang tinggi Bersebutkan firman Allah dalam Al-Quran Allah yang maharahman Beristiwa di atas arsnya Istiwa maknanya tinggi Menetap di atas arsnya Itu maknanya istiwa Tidak ada maknanya yang lain Jelas ya? Nanti akan disebutkan lebih rinci Dalam babnya Pembahasan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ini masih pendahuluan ya Pendahuluan Aku sudah bingung Tapi Allah berfirman Lahu maa fis samawati Maa fil ardi Wa maa baynahuma Wa maa tahta thara Allah mengetahui Yang dilanggan di bumi Dan apa ini antara keduanya Ya Dan apa yang di bawah tanah Wa inta juhara bil qawli Fa innahu ya'alamusiru wa akhfa Kata Allah Walaupun kamu menampakkan Mengeraskan suaramu Ya Fa innahu ya'alamusiru wa akhfa Sungguhnya Allah mengetahui Apa yang tersembunyi Dan apa yang samar Ya Apa yang Samar Taib Sedikit lagi Terakhir kata beliau Ahata bi kulli syain ilma Ilmu Allah Melingkup segala sesuatu Sudah kita jelaskan dalam Ya Sebelumnya Demikian pula pada pembahasan takdir yang Beberapa majlis Yang lalu Sudah kita jelaskan Keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa qahara kulla makhlukin Izzatan wa hukma Dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah mendukkan segala sesuatu Wa wasi'a kulla syain rahmatan wa ilma Dan rahmat Allah Luas Melingkup segala sesuatu Ya Dan ilmunya Allah berfirman Ya'alamu maa bayna aidihimu maa khalfahum Wa la yuhaytuna bihi ilma Allah mengetahui apa yang Yang ada pada makhluk Ya Dan apa yang di belakang mereka Dan apa yang di depan makhluk Dan Ilmu makhluk Tidak bisa melingkup Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang terakhir Kata beliau Mausufun Bima wa sebabihi Nafsahu Fi kitabil azim Wa ala lisani Nabihi'il karim Kata beliau Ya Pendahuluan terakhir Kata beliau Allah itu disifati Dengan sifat-sifat Yang Allah sifatkan Untuk dirinya Dalam Al-Quran Yang mulia Dan melalui Lisan Nabinya Sallallahu alihi Wa ala alihi wasallam Ya ini Pendahuluan dari Ibnu Qudama Rahimahallahu ta'ala Yang dari pendahuluan ini Kita sudah Bisa menebak Bahwa buku ini Berisi tentang Akhidah Ahli Sunnah Akhidah Ahli Ahli Sunnah Dan akan bersebutkan Tentang asma wa sifat Tinggal satu Yang saya ingin ingatkan Ya Kenapa Para ulama salaf dulu Kalau menulis buku akhidah itu Mereka selalu menyinggung Asma wa sifat Di antara sebabnya Karena Ini Penyimpangan yang Awal-awal terjadi Ya Setelah Selesai zaman Para sahabat Ya Setelah itu Ya Banyaklah fitnah yang muncul Di antara fitnah yang awal-awal muncul Alah fitnah Tentang sifat-sifat Allah Itu fitnah Khalkul Quran Fitnah Khalkul Quran Ya Ketika mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk Nah Makanya Wajar kalau ini yang dibahas Dalam buku-buku akhidah Ya Apalagi Ya Subhanallah Itu dulu Sudah terjadi Kerancuan Ya Apalagi sekarang Semakin jauh zaman kita Dari Zaman yang pada Saraf Allah Ta'ala Alam InsyaAllah Kita akan lanjutkan pada Pertama selanjutnya Naktabihada Subhanakallah Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Allah Waakbar Allah Waakbar Allah Ashabu'an la ilaha illallah Ashabu'an la ilaha illallah Ashabu'an la ilaha illallah Ashabu'an la ilaha illallah Ashabu'an na muhammad Rasulullah Ayya alas salah Hai ya ala al-salam Hai ya ala al-falam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Akidahnya benar Jadi mana yang lebih berbahaya Berteman dengan orang yang akidahnya rusak Tapi mungkin maksiat-maksiat yang nampak Dia tinggalkan Tapi Yang lainnya Dia akidahnya benar Tapi bermaksiat Otomatis kita katakan Penjimpangan akidah atau kerusakan akidah itu lebih berbahaya Lebih berbahaya Tapi Jarang kita dapatkan Walaupun mungkin ada Kalau orang akidahnya benar Dia masih bermaksiat Jelas ya Kalau akidahnya benar Dari sisi mungkin tinjauan Yang lebih spesifik Misalnya dalam asma masifat Mungkin Tapi kalau seorang bermaksiat itu Pasti ada yang khalal Dari akidahnya Pasti ada yang kurang dari akidahnya Karena tidak Dari bermaksiat Berarti memang Keyakinannya kepada Allah Mungkin takutnya kepada Allah Belum Masih kurang Pengelanannya Kepada Allah Terhadap Nama-nama Dan sebat-sebat Allah Bahwa Allah itu Keras dalam menyiksa Masih kurang Sehingga Belum timbul Saya takut kepada Allah Sehingga bermaksiat Berarti kata-kata Ini juga Ada permasalah dalam akidahnya Jadi itu Keidahnya Bahwa tidak ada seorang bermaksiat Berarti pada waktu itu Akidah dan imannya kurang Ya kan Makanya kata Nabi La yasni zani hina yasni Wahuwa mu'min Tidaklah seorang berzina Ketika dia berzina itu Dalam keadaan beriman Maksudnya apa? Dalam keadaan imannya sempurna Tidak Maksudnya apa? Ketika seorang bermaksiat Berzina Menjuri Merampok Dan seterusnya Maka ketika pada waktu itu Dia bermaksiat Imannya Berkurang Turun Berarti akidahnya apa? Ya Berarti Akidah kan keyakinan Berarti di situ pada waktu itu Dia Takutnya hilang Maksudnya takutnya kepada Allah Menurun Eh maksiat saja ya Nanti di belakang urusannya Ya kan? Tapi Kalau yang dimaksud Memang Akidah yang kurusannya Di situ bermaksiat Memang dia menyakinin Misalnya Allah di mana-mana Misalnya Ya Atau Mima akidahnya Misalnya menulis Cepat-cepat Allah Tapi dia tidak bermaksiat Ada pun yang ini Akidahnya Dalam hal itu benar Allah di atas Kemudian akidah-akhid yang lain Benar Tapi dia bermaksiat Maka kita katakan Ya ini yang lebih berbahaya Yaitu orang yang berpemahaman Ya Bukan di atas akidah Al-i Sunnah Ya Bukan berpemahaman Akidah Al-i Sunnah Jelas ya? Makanya binokoyi mengatakan Seperti yang Kita tanyakan tadi Bahwa Akidah Al-i Sunnah Seorang berakidah Dengan akidah Al-i Sunnah Tapi dia berlaku maksiat Itu Mesti mending kuburannya Daripada Tidak bermaksiat ahli ibadah Tapi dia Di atas akidah bidah Maksudnya paham ya? Maksudnya ini masih mending Daripada orang yang Tidak pernah bermaksiat Ahli ibadah Abid dia Beribadah terus Yang dalam malam Tapi akidahnya Akidahnya batil Akidahnya rusak Ini Syaitan lebih suka Yang seperti ini Bidah Daripada mahasiat Jelas ya? Bisa ada? Cukup betul ya? Alhamdulillah Astagfirullah 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 Astagfirullah